Selama melakukan penelitian di perbatasan Brazil dan Bolivia, selama 18 bulan lamanya di tahun 1906, Kolonel Percy Fawcett menjadi terobsesi dengan sebuah legenda tentang peradaban yang hilang di wilayah tersebut. Peradaban itu disebut-sebut lebih tua dari peradaban Mesir kuno, maka dimulailah ekspedisi pencarian kota dengan peradaban kuno yang disebut juga dengan The Lost City of Z. Amazon adalah sebuah sungai yang terletak di Amerika Selatan dan merupakan sungai terpanjang kedua di dunia setelah Sungai Nil. Berbeda dengan Sungai Nil, Amazon terkenal dengan hutan hujannya yang sangat lebat dan menyimpan misteri di dalamnya. Banyak monster-monster air yang hanya dapat ditemukan di sungai ini. Namun, selain sejumlah flora dan fauna yang aneh, siapa sangka bila tempat dengan hutan hujan lebat ini juga menyimpan kisah mengenai peradaban yang hilang. Menurut legenda penduduk setempat, dibalik lebatnya hutan Amazon, terdapat sebuah tempat yang dahulunya merupakan lokasi peradaban kuno. Tempat ini menyimpan emas sehingga disebut mirip dengan kota yang hilang Eldorado. Peradaban di kota yang hilang ini disebut-sebut ditemukan kembali oleh Francisco de Orellana, seorang penakluk dan penjelajah asal Spanyol. Ia merupakan orang pertama yang menyelesaikan navigasi pertama di Sungai Amazon, sekaligus pendiri kota Guayaquil yang sekarang adalah Ecuador. Pada tahun 1906, Lieutenant Colonel Percy Fawcett diundang oleh Royal Geographical Society untuk melakukan sejumlah penelitian di wilayah perbatasan antara Brazil dan Bolivia. Percy Fawcett adalah seorang arkeolog, penjelajah, dan juga ahli geografi asal Inggris. Penelitian yang berlangsung selama 18 bulan tersebut berhasil membuat Fawcett terobsesi dengan sebuah peradaban kuno yang hilang yang berada di hutan Amazon. Peradaban itu berada di sebuah kota yang hilang yang disebut juga dengan kota Zee. Obsesi pada kota hilang itu bertambah kuat pada tahun 1912, pasalnya setahun sebelumnya kota Inca di Machu Picchu ditemukan kembali tersembunyi di pegunungan Andes, Peru. Euphoria pada penemuan ini segera menjalar di hati Fawcett. Ia juga yakin bahwa kota Zee akan ditemukan kembali sama seperti kota Inca di Machu Picchu. Beberapa tahun kemudian, di tahun 1920, Kolonel Percy Fawcett menemukan sebuah dokumen di Perpustakaan Nasional Rio de Janeiro yang disebut juga dengan Manuskrip 512. Manuskrip ini ditulis oleh seorang penjelajah Portugis pada tahun 1753. Dalam manuskrip tersebut disebutkan bahwa sang penjelajah berhasil menemukan sebuah dinding dari kota tersembunyi di Mato Grasso, sebuah wilayah di hutan Amazon. Kota ini segera mengingatkannya pada peradaban Yunani kuno. Dalam naskah tersebut, dikatakan bahwa kota misterius itu dipenuhi dengan bangunan yang bertingkat dengan lapisan perak. Pada sisi luar, sebuah bangunan terukir huruf-huruf yang menyerupai huruf Yunani atau Eropa kuno. Tak lama setelah penemuan manuskrip ini, versi Fawcett segera merencanakan untuk melakukan ekspedisi mencari kota yang hilang itu. Ekspedisi perdananya dilakukan pada tahun 1921, maka berangkatlah Fawcett bersama dengan timnya. Namun, begitu tiba di Amazon, semangat mereka menghilang. Bagaimana tidak, medan yang dilalui begitu berat dan sulit, belum lagi ancaman binatang buas hingga penyakit yang berpotensi menyerang mereka selama perjalanan. Akhirnya, ekspedisi perdana itu mengalami kegagalan. Ekspedisi kedua dilakukan di tahun yang sama, tetapi kali ini Fawcett berangkat seorang diri. Ia melakukan perjalanan di era Balia-Brasil, namun setelah tiga bulan, sang kolonel kembali lagi dengan kegagalan. Fawcett kembali mencoba di tahun 1925. Kali ini, persiapan yang dilakukannya jauh lebih matang dengan dana yang juga lebih banyak dari sebelumnya. Ekspedisi itu dibiayai oleh Royal Geographical Society dan juga Rockefeller. Selain persiapan dan dana yang jauh lebih memadai, dalam ekspedisi kali ini, Fawcett juga ditemani dengan teman baiknya, Relich Rimmel, putra sulungnya, Jack Fawcett, dan juga dua orang buruh asal Brazil. Pada tanggal 29 Mei 1925, Fawcett dan rombongannya berhasil mencapai batas teritori yang belum terjelajah sebelumnya. Seperti yang ditulis dalam surat yang dikirimkannya kepada keluarganya. Disebutkan, Fawcett dan timnya berhasil menyeberang Upersinggu, sebuah anak sungai di Tenggara Amazon. Tim ini kemudian diketahui berhasil mencapai sebuah tempat yang disebut dengan Deadhurst Camp, di mana Fawcett mengirimkan pesan selama lima bulan kepada istrinya yang bernama Nina. Namun, setelah lima bulan itu, surat-suratnya berhenti dan nasib Fawcett bersama timnya tidak diketahui. Mereka menghilang secara misterius. Beberapa ekspedisi serupa setelahnya juga menemui nasib yang sama. Salah satunya adalah seorang jurnalis bernama Albert de Winten yang pergi ke wilayah itu dan tak pernah kembali. Total, ada 13 ekspedisi yang dilakukan untuk mencari jawaban apa yang sebenarnya terjadi pada Fawcett. Namun, sebagian besar justru menemui nasib yang sama dan menghilang dalam gelapnya hutan Amazon. Sebuah laporan resmi dari tim penyelamat mengatakan bahwa Fawcett menghilang di Kululene River dan dibunuh oleh kepala suku Indian. Setidaknya, inilah teori yang paling diakini hingga saat ini. Namun, Fawcett dalam surat-surat yang dikirimkannya kepada keluarganya selalu mengatakan bahwa ia menjalin hubungan baik dengan orang-orang lokal setempat. Teori yang lainnya meyakini bahwa Fawcett dan timnya telah tewas dalam sebuah kecelakaan. Bisa jadi tenggelam di sungai atau mungkin juga terjangkit suatu penyakit. Teori ketiga menyebutkan bahwa kemungkinan mereka ditangkap, dirampok, kemudian dibunuh. Teori ini diperkuat dengan adanya kasus beberapa traveler yang diberhentikan di suatu wilayah kemudian mengalami perampokan. Dan dalam beberapa kasus, korbannya dibunuh. Pada tahun 1952, Kepala Indian Kalapalo melaporkan bahwa beberapa penjelajah telah masuk ke area wilayahnya dan dibunuh. Ada kemungkinan bahwa versi Fawcett dan timnya termasuk di dalamnya. Dalam laporan tersebut, seorang penjelajah Brazil bernama Orlando Villasboas menginvestigasi sebuah area yang diduga merupakan tempat pembunuhan. Di sana ditemukan beberapa tulang belulang manusia, termasuk juga beberapa peralatan kecil seperti pisau. Tulang-tulang tersebut telah menjalani serangkaian tes. Namun, tes DNA tidak dapat dilakukan karena pihak keluarga menolak tes tersebut. Tulang-tulang itu saat ini berada di Forensic Medicine Institute di Universitas Sao Paulo. Terima kasih telah menonton!